Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, kami mewakili dari seluruh panitia Masjid Betul Musim ini Ustaz, mengucapkan Ustazahelah al-Loha Ustaz katas Kesediannya Antum untuk mampir di masjid kami, dan insya Allah kita harapkan untuk rutin mampir, hanya saja ini tadi para jamaah banyak yang di luar Ustaz, terutama para akhwat Ustaz, nyempil-nyempil di sana kepanasan Ustaz Makanya dari itu, Masjid Bayatul Musinin berencana untuk mengembangkan, ingin menjadikan masjid ini menjadi dua lantai. Jadi nanti harapannya akhwat itu bisa di lantai dua. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara ku seiman, telah kita ketahui bagaimana besarnya pahala membangun masjid. Rasulullah SAW sabda, Siapa yang membangunkan sebuah masjid, walaupun sebesar sangkar burung, Maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Subhanallah. Surga ku seiman, bayangkan ternyata betapa besarnya pahala orang yang membangun masjid. Terlebih, masjid adalah merupakan markaz dalam Islam. Dahulu Rasulullah SAW mencetak generasi sahabat yang luar biasa di masjid. Masjid sebagai markaz untuk menyebarkan ilmu. Masjid sebagai markaz untuk mempererat ukhwah Islamiyah. Menegakkan di sana syiar-syiar Islam yang abung. Seperti adhan, demikian pula salat berjamaah. Maka subhanallah betapa banyaknya pahala yang akan diraih oleh orang yang membangun masjid. Ini ada sebuah kesempatan yang emas sekali. Yang bisa didapatkan oleh para donatur dan para muhsinin ya. Untuk bisa meraih keutamaan besar ini. Dibutuhkan dana kurang lebih 2 miliar untuk kita bisa membangun lantai 2 di masjid ICBM kita ini. Semoga Allah mudahkan. Tadi kita barusan mengadakan kajian Qadarullah. Jamaahnya membeludak. Penuh keluar. Akhwat-akhwat juga di belakang sana. Jadi jamaah semakin banyak. Sementara masjid, Masya Allah. Seperti yang di kita lihat. Setelah itu disini juga Alhamdulillah ada santri-santrinya. Untuk mencetak generasi yang Rabbani. Generasi yang insya Allah. Yang kelak akan melanjutkan estafet da'wah. Dan memperjuangkan agama Allah Azza wa Jal. Insya Allah ini adalah merupakan keberkahan buat antum wahai para muhsinin. Di dalam harta-harta antum. Allah pasti ganti di dunia dan akhirat. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh kemuhsinin dan para donator. Untuk mari kita semakin memberkahi harta kita dengan membantu pembohon masjid. Agar Allah bangun untuk kita sebuah rumah di dalam surga. Dan Allah berkahi harta kita. Dengan cara seperti itu kita sudah ikut andil di dalam apa? Memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Mas Fid. Terima kasih sialisad. Jadi buat saudara sekalian. Sebagai manatian kita. Belum sampaikan bahwa meskipun hanya. Sebesar. Sarang burung. Sarang burung. Padahal kalau kita lihat sekarang burung gak ada yang gede-gede. Burung kutilang, burung apa kecil-kecil. Artinya untuk meskipun itu kalau diwujudkan rilnya. Sebuah batu. Satu batu pun akan bernilai. Iya jelas pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buat teman sekalian. Jangan lalu lagi insya Allah keberkahan akan didapatkan. Apabila kita semuanya bertahun bekerjasama. Untuk bisa memujudkan. Apa yang menjadi cita-cita dari saudara sekalian. Yang ada di sini di Baitul Musimin. Demikian saya sampaikan dan. Jazakumullah. Jazakumullah. Fiamalilah. Jangan kapok. Amin. Semoga bertiga bulan bisa berjumpa di sini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.